Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam milenial Ngaji Budoyo Duru-duru NNTV dimana pun berada Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Disini kita Ngaji Budoyo lagi Ngaji Tosa Naji kembali Membabar kawuruh mengenai tentang Tosa Naji Duru-duru NNTV dimana pun berada Pada kesempatan hari ini Saya mendapatkan amanah Untuk menjamas dua pusaka Pusaka ini Dititipkan ke saya untuk dijamas Dibersihkan dan diwarangi Tentunya ini adalah Pusaka Ageman beliau Yang beliau dulu dapatkan ketika Di Malaysia Beliau ini Merantok ke Malaysia dulu Terus Ada tetangga yang ingin Memaharkan pusaka Terus langsung beliau mahari Dua pusaka ini tetapi pusaka beliau itu banyak Dan beliau kembali ke Ponorogo Suwan kesini Untuk menjamaskan dua pusaka ini Tentunya dua pusaka ini nanti Apa Akan saya jamas seperti amanah beliau Tetapi beliau Memang Apa Kembali lagi Nah ini kembali lagi malah ke Kalimantan atau Sulawesi ya Saya lupa Saya lupa Atau Sumatra Pokoknya Apa Beliau mau Kembali ke Kalimantan Ataupun Sumatra Terus pusaka ini Ditutupkan di jamas Ke saya Dua pusaka ini adalah pusaka yang Bagus saya yang bagus Terus Kita akan lihat dulu Mulai dari tombaknya Kalau kita lihat dari perabotnya Memang-memang perabot-perabot Apa ya Yowes Perabot Biasalah Kita tidak Terlalu Wah banget Saya tidak tahu ini kayunya apa kok Hitam seperti ini Ini Memang asli hitam Atau seperti apa Saya kurang paham Coba kita Lihat Bilahnya Disini kalau kita lihat Bilahnya ini adalah Tombak salah satu Tombak gunungan Malah satu Tombak gunungan Dan disini Ya ini Nanti Kalau sudah di jamas Akan kelihatan kelengnya Jadi seperti itu Ini memang keleng baja Ataupun keleng Keleng besi Jadi seperti itu Nanti akan terlihatan Gunungan Yowes Baguslah Jadi seperti itu Ini yang pertama Terus yang kedua kalinya ini Nah ini perlu saya benarkan Ini adalah Perabot Jogja Gayaman ya Gayaman Jogja Terus Disini memakai pendok Kemalo Kemalonya Kemalo Merah Sebenarnya Kemalo Merah itu Kalau kita Di Jogja itu Saru ya Memakai Kemalo Merah Karena Kemalo Merah ini Ditujukan untuk Pusokoni Rojo Jadi Pusokoni Rojo Pusokoni Rojo Pusokoni Kemalo Ini Sengengguhawak Ini Railok Jadi seperti itu Etikanya Jadi seperti itu Terus ini ada juga Yang salah Ini mengenai Tentang Deder Karena beliau Memang tidak paham Tidak tahu Kemarin juga Saya kasih tahu Sebenarnya ada Yang Dedernya Sesuai dengan Gayamanya Karena Saya memang Tidak tahu Dan paham Mengenai hal tersebut Akhirnya diganti ini Jadi seperti itu Diganti ini Terus Apa Ini adalah Salah Jadi seperti itu Karena ini Punyanya Deder Solo Deder Solo Kalau diberikan di Jogja Keliru Nah Kita akan lihat Bilahnya Janjani Seperti apa Kita akan lihat Nah ini adalah Bilahnya Ini adalah Bilah-bilah Singo ya Bilah Singo Di era Yusmataram Kita hitung Luknya ini Luk berapa Ini Apa Yang ini Dijamaskan Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Luk sembilan Luk sembilan Singo Di era Mataram Kalau kita Lihat Secara Keseluruhan Ini nanti Akan terjadi Pamor Entah melati Entah apa Tapi ini Karakter Karakternya Sudah Kelihatan Di era Mataram Singo 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 Nah ini Dijamaskan Nanti Amanah Panjenengan Saya akan Laksanakan Semoga saja Dibantu doa Semoga hasilnya Bisa Memuaskan Nah Teruturanya TV Mungkin Ini adalah Pembabaran Mengenai Tentang Pusaka Yang Dititipkan Untuk Dijamaskan Jadi Monggo Kepada Panjenengan Pusaka Yang Belum Dijamaskan Lalaupun Diluarangi Misalkan Panjenengan Jauh Bisa Panjenengan Dijamaskan 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 Terima kasih.